Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video kali ini, di konten outdoor gear review Ya, seperti biasa Di video sebelumnya, saya Moto camping, Solo Moto camping Solo Hamo camping ya Dan sekalian, pada saat Solo Hamo camping kali ini Saya mau mereview Camping gear, outdoor gear Yang saya pakai pada saat Solo Hamo camping kali ini Beberapa ada gear atau peralatan yang baru saya bawa ya Pada saat Solo Hamo camping kali ini Dan makanya saya buat review kali ini Ada beberapa sih gear yang baru saya bawa pada Solo Moto camping Hamo camping kali ini Saya akan mulai menjelaskan yang ada di motor dulu ya Tas dan aksesoris mungkin yang ada di motor Akan saya jelasin kembali Dan selanjutnya Saya akan jelasin mulai dari yang ada di meja ini Di table ini Tekibinya, peralatan, dan lain sebagainya sih Pastinya di hamok dan tubnya ini Dan di dalam hamoknya Yaudah, langsung aja Saya mulai review Jelasin Yang ada di motor dulu ya Review kali ini Saya mulai dari motor favorit saya Salah satu motor favorit saya Buat moto camping Ya ini adalah Honda CT 125 Hunter Cup Ada beberapa aksesoris Yang sudah saya pasang ya Seperti biasa Mungkin sudah pernah saya jelasin ya Di video sebelumnya Yang baru sih ini Ada front carrier gini Ini dari brand DRC ya Jepang Terus ini ada Guard headlampnya Dari Zeta Windshieldnya Dari Zeta Handguard Dari Zeta juga Dan Crash bar Dan skid platenya Dari Zeta juga Untuk aksesoris Ini ya Dari Daytona Buat peletakan Tas ini Set bagnya Dari brand Daytona juga Daytona saddle bag Mil 10 liter Kalau tasnya Top bagnya ini Yang besar ini Ukurannya itu Total Sama tasnya di luar ini Kurang lebih Sekitar 77 liter Ini tambah Saya tambah Net cargo nya Buat letakin Barang tambahan Misalnya Buat jaga Buat jaga Lebih aman Itu aja Dari brand Daytona Dua-dua tas Ini Ini Cooler bag Dari brand Thermos Saya letakin Disini aja Gak saya letakin Dalam Karena udah Diikat Ini dari Brand Thermos Size nya 5 liter Ini Eiger Handlebar bag Ini tuh Kalau gak salah Size nya itu 3,5 liter Kalau gak salah Atau 5 liter Ini buat letakin Aksesoris Kamera ya GoPro Udah sih Itu aja Yang ada di motor Dari aksesoris Dan tas Yang saya Pasang Di motor ini Buat Bawa Peralatan Camping saya Di tas ini Semua Dan selanjutnya Saya akan Bahas Yang ada Di Hamok Dantap Ini ya Di area Teras ini Dulu Saya bahas Atau Di Takibi Yang dulu Ini aja Ya Takibi Dai Atau Pot api Unggun Ini dari Brand BioLight Ini tuh BioLight Campstuff Seperti ini Dan ini Saya tambahin Grillnya Buat Ini multifungsi Grillnya Buat Barbecue Saya Tadi malamnya Masak Grill Ayam Gitu Ini Satu set Saya belinya Dengan Campstuff BioLight Ini Buat Alas Takibiday Saya Pakai Ground Seed Takibiday Ini Dari merek Zen Camps Ini tuh Ground Seednya Pastinya Tahan Api Tahan Panas Gitu Ini Kedal Dari Brand Tranggia Selanjutnya Kompor Yang saya Pakai Ini Dari Brand Optimus Optimus Polaris Ini Dan Full Botol Yang Size Itu Ini Kurang Lebih Size S Kurang Lebih Sekitar 400 Atau 300 ML Dan Yang Di Table Mejanya Ini Ada Beberapa Peralatan Kopi Dari MHW 3 Bomber Dari Mejanya Dari JC Outdoors Ini Gelas Dari MHW 3 Bomber Dripper Juga MHW 3 Bomber Grindernya MHW 3 Bomber Thermos Ini MHW 3 Bomber Scaddle Ini Juga MHW 3 Bomber Buat Penyimpanan Beans juga MHW 3 Bomber Untuk Scale Dari Brand Hario Dan Buat Peletakin Peletakin Pouch Filter Paper Dari Brand Kogu Ini Ada Elector Dari Soto Dan Ini Sendok Atau Spoon Dari MHW 3 Bomber Alas Yang Buat Yang Carnet Ini Ijo Dari Brand MHW 3 Bomber Juga Water Carry Atau Water Bag Saya Pakai Dari Brand Everneu Kotol Minum Dari Knock Outdoors Ini Yang Satu Liter Yang Everneu Satu Setengah Liter Egg Holder Dari Everneu Buat Panggang Roti 41 41H Frypan Dari Tranjia Dan Sendoknya Juga Dari Tranjia Teaspoon Ini Saya Ada Tranjia Mook Dengan Penutupnya Lead Kalau Cup Saya Pakai Dari Wildo Ini Ada Wadah Buat Nyimpan Makanan Dari Ziploc Pisau Lipat Dari Opinel Tongs Dari Everneu Dan Terakhir Ini Sumpit Chopstick Dari Snowpeak Stanley Vacuum Botol Saya Satu Liter Ini Ada Meja Dari Helinox O Table Dan Bahas Pelampuan Kali Pelampuan Yang Di Meja Ini Ada Dari Bare Bones Mini Bare Bones Mini Lenten Snowpeak Mini Lenten Dan Di Bawah Ada Lenten Lentera Klasik Favorit Saya Dari Brand Verhan Ini Yang 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 Tab Nempel Ada Candle Lenten Dari Brand Yuko Yuko Mini Lenten Ini Juga Keren Walaupun Cahaya Tidak Begitu Terang Dan Buat Lampu LED Lenten Seperti Biasa Saya Bawa Dari Brand Gul Zero Ini Gul Zero Lighthouse Yang Charge Lighthouse Micro Yang Charge Ini Bisa Ngecas Disini Satu Lagi Ada Di Dalam Satu Lagi Ada Di Dalam Hamok Ini Yang Cool Zero Lighthouse Micro Plus Oh Ya Untuk Kursinya Saya Pakai Dari Brand Helinox Ground Chair Kursi Favorit Saya Ini Dan Ukurannya Enak Banget Buat Meja Ground Di Bawah Seperti Ini Dan Ada Gas Torch Buat Kayu Bakar Biar Lebih Mudah Terbakar Dari Can Master Ini Transia Bodol Ini Yang Saya 300ml Saya Isi Minyak Tanah Buat Lentera Perhan Tadi Ini Ada Tas Pot Buat Nyimpan Pakaian Dan Itu Ada Bahan Makanan Sisa Makanan Semua Yang Saya Bawa Dan Powerbank Saya Bawa Dua Ada Dari Vivan Dan Vivan Dan Powerbank Venture 70 Dua Ini Cukup Karena Disini Juga Ada Kabel Colokan Itu Otong Sampah Jadi Itu Sampah Yang Ada Di Teras Ini Selanjutnya Saya Bahas Yang Di Dalam Hamok Dalam Hamok Ini Baru Saya Pakai Di Hamok Camping Ini Adalah Sleeping Bag Atau Sleeping Bag Bulang Sa Daun Hager Dari Brand Montbell Montbell Daun Hager 800 Dan Pillow Saya Pakai Dari Brand Big Agnes AXL Air Pillow Seperti Biasa Bantal Favorit Akhirnya Saya Bahas Juga Tab Dan Hamok Yang Saya Pakai Tab Saya Pakai Dari Brand TD Hamok MC Multicamp Warnanya Itu Size Yang 3x3 3x3 3m x 3m Dan Tiang Saya Pakai Dari Brand Didi Hamok Juga Panjangnya Totalnya Bisa 2,2 Meter Cuman Ini Di Bawah 2m Saya Setting Dari Hamok Amok Amok Brand Didi Hamok Yang Didi Frontline Hamok Yang MC Juga Atau Multicamp Multicamp Warna Kamu Seperti Ini Seperti Hamok Dan Tab Suka Banget Sih Warna Favorit Saya Sama Dengan Jacket Di Dalam Itu Slipping Pad Khusus Buat Hamok Jadi Ukurannya Sudah Disesuaikan Bentuk Jadi Sangat Nyaman Dan Yang Terakhir Saya Pakai Ground Seed Atau Footprint Buat Alas Nyimpan Barang Barang Ini Di Teras Ini Merk Itu Didi Hamok Didi Magic Carpet Ini Kalau Tidak Salah Size 2 Meter 1,5 Meter 1,5 Meter Cukup Buat Solo Buat Sendiri Jadi Itu 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 Outer Gear Capping Gear Yang Saya Bawa Pada Saat Motocamping Solo Homo Camping Kali Ini Ya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima kasih Telah Menonton Ini